Intro Kebakaran yang menghabiskan rumah dan harta benda warga Luragung Tonggo menuai keprihatinan Ketua DPRD Nuzurah di Rabu Siang. Pihaknya mengunjungi lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Pemkat Kuningan untuk mempercepat pemulihan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Di lokasi tampak sejumlah warga bersama Kepala Desa Emnar Mahiso Cenar bergontong royong mencari harta benda yang masih bisa dipakai dan membersihkan sisa material. Nuzurah bertemu langsung dengan Samsudin dan keluarganya dan menganalisa berbagai keperluan darurat seperti pakaian dan bantuan perbaikan tempat tinggal. Serta menyerahkan bantuan dari DPRD untuk sementara waktu keluarga korban kebakaran tinggal di rumah sana keluarga terdekat. Dijelaskannya koordinasi lintas lembaga telah dilakukan untuk membantu keluarga korban kebakaran. Antara lain berkoordinasi dengan Disper Kim Tan Kuningan. Setelah itu bantuan juga datang dari PMI Kabupaten Kuningan dan BPBD. Ketua DPRD mengapresiasi tradisi gotong royong yang dimiliki warga desa Luragung Tonggo yang sangat kompak dalam membantu sesama yang terkena musibah. Karena sepanjang hari Rabu banyak warga berdatangan untuk membantu keluarga korban dan melakukan pembersihan material. Zul optimis melalui kecepatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif di Kuningan, kesulitan warga akibat bencana dan musibah akan cepat teratasi. Pihaknya menargetkan dalam waktu cepat tempat tinggal korban kebakaran bisa segera dihuni kembali. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kuningan tentunya menyampaikan rasa prihatin dan mudah-mudahan kebakaran yang terjadi di sini ini tidak ada korban jiwa, cuma ada rumah atap yang rusak dan perabotan. Insya Allah segera saya hari ini juga akan mengundang TU untuk menghitung kerugian berapa dan mudah-mudahan ini bisa menolong korban untuk segera bisa diperbaiki. Yang penting keluarga bisa kembali untuk bisa mendiami rumah ini dan mudah-mudahan ini bisa apa yang kita lakukan sekarang baik kami dari DPC, tua DPRD, dan Satga serta jajaran itu bisa membantu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan warga masyarakat Luragung Tonggoh yang demikian sigap untuk mengintersep kebakaran ini sehingga tidak terjadi kebakaran yang merembet kemana-mana.